Hai cofrens, kita urutin yuk lambang bilangan Romawi ini mulai dari yang terkecil. Wah seru banget nih, kita kerjain bareng-bareng ya. Yang pertama, bilangan Romawi adalah sistem penomoran dari Romawi kuno. Yang akan kita jadikan patokan dalam pengerjaan bilangan Romawi adalah ini nih. 1 dilambangkan dengan I, 5 dengan V, 10 dengan X, dan seterusnya, sampai dengan ke 1000 nih cofrens. Oke ya, lalu ada juga aturan dalam penulisan bilangan Romawi. Kita boleh menuliskannya berulang tetapi maksimal 3 kali. Lalu ada V, L, dan D tidak bisa ditulis berulang. Lalu ketika kita menuliskan yang nilai lambangnya lebih kecil di sebelah kanan, maka akan kita jumlahkan tuh bilangan tersebut. Tetapi ketika lambang yang nilainya lebih kecil ada di sebelah kiri, berarti akan kita kurangi. Nah langsung aja yuk, disini kita punya XXVII. Nah sekarang kita lihat, XX berarti ada 10 dan 10, berarti 10 ditambah 10. Lalu kalau VII, nah ini kan lambangnya beda ya cofrens. Kita lihat V adalah 5 dan I ini adalah 1. Nah sekarang mana yang lebih besar antara 5 dan 1? Benar banget, 5 itu lebih besar, 1 itu lebih kecil. Nah 1 itu dituliskannya di sebelah kanannya 5. Berarti kita gunakan aturan yang mana? Nah benar banget aturan yang akan kita gunakan adalah penjumlahan ini nih, lambang yang kecil di sebelah kanan kita jumlahkan. Nah berarti bisa kita tulis 5 ditambah 1 ditambah 1. Nah perhatikan aturan operasi hitung ini ya cofrens. Dalam tanda kurung kita kerjakan dulu, baru perkalian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah sekarang ada yang dalam tanda kurung nih, ada 10 ditambah dengan 10. Hasilnya berapa ya cofrens? Kita hitung bareng-bareng yuk dengan penjumlahan bersusun seperti ini. Ingat ya, nulisnya harus yang lurus, antara satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya. Ada 0 tambah 0, 0, 1 tambah 1, 2. Pintar banget, jadi kita punya 20 ditambah dengan berapa cofrens? Kalau ada penjumlahan lebih dari sekali, itu artinya mereka setara. Penjumlahan setara dengan penjumlahan yang lain. Jadi kita hitung dulu nih, 5 tambah 1 berapa? Bener banget, ada 6, lalu 6 ditambah dengan 1, berarti berapa? Pintar ada 7, berarti tinggal kita hitung nih cofrens. Ada 20, kita tambah dengan 7, dengan cara bersusun lagi. Ada 7 dan 2, berarti kita punya 27. Nah, sekarang kita punya X, I, I, I. Nah, caranya juga serupa ya cofrens, ada 10 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Berarti 10 ditambah berapa? Pintar banget, ditambah 3. Hasilnya berapa cofrens? Nanti cofrens boleh banget ya, cobain menghitungnya lagi di rumah. Semangat, kita punya 13. Lalu ada X, I, X nih. Nah, sekarang ada yang labangnya beda lagi. Tetapi kalau yang pertama tadi dia nulisnya di sebelah kanan, nilai yang lebih kecilnya, di sini kita cek dulu dia di kanan atau di kiri ya. Di sini ada I. I artinya 1, dan setelahnya ada angka X. X itu 10, berarti yang nilainya lebih kecil ditulisnya di mana? Di kiri, bener banget nih. Berarti aturan yang keempat ya, cofrens, akan kita kurangi tuh. Antara I dengan X. Nah, yang kita jadikan pengurang di awal adalah yang nilainya lebih besar. Bisa kita tulis seperti ini ya. 10 ditambah dengan 10 dikurangi 1. Nah, sekarang yang dalam tanda kurung dulu yuk. Berarti kita punya 10 ditambah 9. Pinter banget, ada 19 ya. Selanjutnya ada XXXI. Nah, berapa tuh cofrens? Seperti ini ya pengerjaannya. Berarti kita punya 30 ditambah 1. Ada 31, dan XXIV kita punya 24. Pinter banget. Nah, sekarang kita lanjutin yuk, cofrens, ke pengurutannya. Selamat ya. Dari yang udah diketahui ini, kita lihat mana yang paling kecil, cofrens. Kita urutin bareng-bareng ya. Yang paling kecil adalah 13. Selanjutnya ada 19. Selanjutnya ada 24. 24, 27, dan yang terakhir ada 31. Nah, ini urutannya ya. Berarti seperti ini. Tinggal kita tulis aja deh bilangan Romawinya. Berarti kita punya XII, XIX, XXIV, XXVII, dan XXXI. Yay, kita berhasil. Hebat banget, cofrens. Ternyata mudah ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat belajarnya, cofrens.